Kita awali seputar Bandung Raya Malam dengan informasi pertama. Pemirsa berhati-hatilah jika Anda menyalakan lilin saat aliran listrik tidak mengalir ataupun terjadi listrik padam di kota Cimahi, sebuah rumah di kawasan Cihanjuang, kota Cimahi, hangus terbakar. Kamis malam diduga berasal dari lilin. Selain menghamuskan seluruh isi barang rumah, kebakaran tersebut pun menewaskan tiga orang penghuninya, yaitu ibu dan dua anaknya. Terima kasih. Seorang ibu bernama Nur dan dua anaknya bernama Alma, 11 tahun, serta Hana, 3 tahun, meninggal dunia karena terjebak di dalam sebuah kamar saat kobaran api sudah membesar. Petugas Inafis, Polres Cimahi, yang datang ke tempat kejadian perkara, langsung melakukan olah TKP. Diduga kebakaran maut ini berasal dari lilin yang dinyalakan saat pemadaman aliran listrik. Ya, warga pun memang agak membantu, dan kerja pun memang memang pemadaman, dan memang masih-masa besar api. Ya, aku sampai ini selesai kependihinan, dan baru kita coba cek, dan sampai memang diperlukan korban. Mas suami, langsung cari pertolongan keluarga lain, berteriak. Oh, sempat minta tolong juga di dalam bu? Iya, cuman kakak dengeran tadi dari dalamnya, cuman adik saya yang istia gini. Ini awalnya gimana, mati lampu dulu atau gimana? Mati lampu, iya. Berarti belum pada tidur sebetulnya, bu, atau gimana? Ya belum, makumu belum tidur. Kalau suaminya tuh posisinya dia di dalam. Gak ada lagi keluar. Kalau lagi di luar. Setelah diidentifikasi, ketiga jenazah ibu dan dua anaknya tersebut langsung dibawa petugas ke rumah sakit Cibabat, Kota Cimahi. Hingga kini, lokasi kejadian rumah tersebut masih dipasangi garis polisi, guna penyelidikan lebih lanjut.